Genangan air menutupi ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Wuwa-Wuwa, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Insiden tersebut terjadi pada Selasa, 28 Mei 2024, sekitar pukul 14.52 Wita Usai Kota Kendari diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Berdasarkan pantauan Tribunewsultra.com, salah satu lajur di ruas jalan tersebut tidak dapat dilalui akibat genangan air. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Kendari, Fadlil Suparman saat ditemui di lokasi mengungkapkan sumber genangan air tersebut. Jadi banjir di jalur ini akibat luapan sungai Wuwa-Wuwa yang bersumber dari baito atas sehingga berdampak di perumahan transito, perumahan Bank Indonesia, serta kawasan Pasar Panjang, jelasnya. Ia menambahkan Jalan Jenderal Ahmad Yani memang langganan banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi mulai mengguyur. Akibat rendaman banjir tersebut sehingga salah satu lajur jalan ini kami tutup sampai airnya surut, tutup Fadlil Suparman. Kepala Badan Penanggulangan Isi terkait hari ini Pak? Ya, jadi akibat hujan dengan intensitas yang cukup tinggi beberapa jam terakhir ini, ini memang untuk wilayah Kali Wuwa-Wuwa yang bersumber dari wilayah baito sana atas. Akibatnya ya meluap sampai ke jalan perumahan transito, perumahan Bank Indonesia, Petar Panjang dan sampai di Muara. Ini memang langganan sih, setiap hujan dengan intensitas tinggi seperti ini. Hanya memang ya hari ini seperti ini kondisinya, sehingga untuk sementara harus selalu lintas kita tutup satu visi, visi sebelahnya masih bisa kita buka untuk kendaraan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!